Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Madiun mendatangi sejumlah perusahaan besar yang menampung ratusan tenaga kerja. Peninjauan kali ini dilakukan untuk memastikan para tenaga kerja tersebut telah menerima haknya yakni tunjangan hari raya jelang lebaran Idul Fitri. Sesuai peraturan pemerintah yang berlaku, pembayaran THR selambat-lambatnya hamin 7 sebelum lebaran dan dibayarkan sejumlah 1 bulan gaji pekerja. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Madiun Heru Kuncoro menjelaskan, pemantauan ini dilakukan dalam rangka pengawasan terhadap kewajiban pemberian tunjangan hari raya bagi tenaga kerja oleh perusahaan. Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2022. Sudah membuat posko, posko pengaduan. Ada di Tisnaker, tanda-tanda kerja, kemudian ada yang lewat berdual. Ada posko pengaduan berdual, ada lewat PA, lewat DC, setelahnya. Sudah nanti kita informasikan, sudah bisa diakses yang berdual. Jadi, karena kita kan tidak mungkin memantau satu ke satu semua perusahaan yang ada ratusan perusahaan yang ada di Kabupaten Madiun. Sehingga prioritas yang kita pantau adalah templeng yang besar-besar dan kalinya banyak. Alhamdulillah saat ini tidak ada, belum ada pengaduan. Sampai tadi, belum ada pengaduan. Dan laporan yang sudah masuk sudah di daftar. Jadi, di daftar, kita akan di posko kita juga membuat dan berbicaraan untuk semua perusahaan melaporkan kegiatan pasangan THR. Perusahaan yang percatat di perusahaan kami, setelah 1.700 orang. Dan kita sudah menyalurkan THR itu dua minggu sebelum hari H, dalam 18 April kemarin, hari Senin. Dan sesuai dengan format THR, kita berikan satu kali gaji dan juga proporsional terhadap masa kerja. Bagi yang belum bekerja sampai satu tahun, kita proporsionalkan jumlah bulan dibagi satu tahun, dikalikan bagi potongnya. Selain melakukan pemantauan, di Snaker Kabupaten Madiun juga membuka posko pengaduan. Pelayanan pengaduan pun dibuka secara online maupun offline, mulai dari hingga pasca Lebaran mendatang.